Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai HTML Responsive. Nah, HTML Responsive ini sangat berguna sekali supaya tampilan web kita menjadi lebih menarik. Nah, Responsive itu seperti apa? Kita kira seperti ini gambarannya. Jadi, ketika web kita itu ditampilkan melalui laptop atau desktop yang lebih besar, itu tampilannya menyesuaikan. Kemudian, ketika dibuka oleh tablet atau ukuran yang lebih kecil, itu tampilannya juga menyesuaikan. Dan jika dibuka oleh mobile phone atau smartphone, maka tampilannya juga menyesuaikan. Jadi, yang risultat responsif di sini adalah apapun layar yang digunakan itu akan selalu menyesuaikan. Dan selalu enak untuk dipandang dan dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba membuatnya. Kita buat sebuah file baru. File. New file. Pilih HTML. Kemudian, kita buat perhatihan responsif. Nah, kemudian di sini saya buatkan sebuah tag div. Saya beri nama ini kelasnya kota atau city. Nah, kemudian di dalamnya kita buatkan H2. Saya misalkan di sini Jakarta. Kita buatkan sebuah paragraf supaya lebih menarik. Jakarta adalah... Ibu kota menarik. Ibu kota menarik. Nah, dari Indonesia. Bagaimana... tempat ini dalam semula penutupnya paling padat hal ini lihat dihebatkan banyak cara ini berarti kita akan copy ctrl c paste 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 nah ini kita akan ganti ininya bukan Jakarta ini Bandung Bandung ini Surabaya ini Yogyakarta Yogyakarta kita pakai Y apakah ini hanya sebagai contoh saja nah setelah kotaknya kita buat sekarang kita buat CSS style kita sudah pernah belajar mengenai class jadi kita buat satu buah script CSS untuk beberapa deep tag kita buat plotnya menjadi lab pada dari kiri ke kanan kemudian kita buat margin 5 pixel kemudian kita buat padding nya 15 pixel kemudian kita buat max width nya 300 pixel kemudian height nya 300 pixel kemudian kita beri border supaya lebih kelihatan itu pixel solid black saja nah kita coba save kita beri nama latihan 17 dot ke save kemudian kita buka file latihannya kita buka ada 4 buah kota apabila kita kecilkan saya diserh sedikit maka Yogyakarta turun kita geser lagi kanan terus geser geser lagi dia naik ke Yogyakarta saya geser lagi dikit geser lagi dikit nah dia turun kemudian kita geser lagi sampai menekan kota Surabaya maka dia akan turun lagi nah seperti ini Surabaya turun kemudian jika ini menekan kota Bandung maka akan turun juga nah seperti itulah kira-kira responsif di dalam HTML gambar bermanfaat selamat selamat menikmati selamat menikmati